lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya menjama mereka akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu nah ketika Yesus melihat hal itu yang marah dan berkata kepada mereka biarkan anak-anak itu datang kepadaku jangan menghalang-halangi mereka sebab orang-orang yang seperti itulah empunya kerajaan Allah nah saudara saya percaya maksud Yesus disini adalah memang anak-anak itu kalau percaya kepadanya datang kepadanya percaya kepadanya akan memperoleh kerajaan Allah nah saudaraku sekalian itu yang pertama lalu kemudian yang kedua Yesus berkata begini aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil ia tidak akan masuk ke dalamnya nah saudaraku kalau yang ini saudara saya percaya dia berbicara kepada orang-orang yang dewasa karena orang dewasa dikatakan oleh Yesus bagaimana cara menyambut supaya kita dapat masuk dalam kerajaan Allah kita harus seperti ya anak-anak kecil yang datang itu saudaraku sekalian anak-anak kecil ini datang kepada Yesus pasti gembira saudaraku waktu disuruh orang tuanya datang pasti mereka senang mereka pasti akan menyodorkan kepalanya untuk didoakan oleh Yesus diberkati oleh Yesus ditumpangkan tangan oleh Yesus pasti happy saudaraku sekalian jadi dia tidak memikirkan keuntungan dirinya sendiri saudara tapi dia pasti lebih fokus kepada orang yang dia lihat sayang kepadanya nah saudara saudara dapat bayangkan dan saudara pernah pasti mengalami kejanin itu karena saudara begitu senyum begitu sayang kepada seorang anak anak-anak kecil maka anak-anak kecil itu percaya pada saudara mari kita lanjutkan ayat ini ayat yang 16 lalu ia memeluk anak-anak itu Yesus memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka ia memberkati mereka saudara dapat bayangkan Yesus datang dipeluk anak itu satu-satu lalu diletakkan tangannya diberkati saudara saya bisa membayangkan anak-anak itu pasti dengan memenjamkan mata mereka dengan senang mendengarkan Yesus berdoa untuk mereka diberkati saudara mereka gembira sekali senang sekali saudara mereka dengan tenang mereka percaya bahwa Yesus ini yang mendoakan mereka pasti akan menyediakan segala sesuatu yang baik pada waktunya dan itulah yang diperlukan kita maukah kita trust percaya bahwa Yesus itu adalah Allah yang memang mengasihi kita dan saudaraku sekalian dan kasihnya saudara bukan soal hanya masa rejeki di muka bumi ini tetapi kasihnya sampai menyediakan rumah di sorga bukan rumah di bumi saja saudaraku sekalian ya itu merupakan sesuatu yang bisa jadi diberikan Tuhan tapi rumah di sorga saudaraku itulah tentang kehidupan kekal itulah tentang kerajaan sorga rumah yang disediakan Bapak di sorga dan sebagai seorang yang datang kepada Yesus dengan penuh kepercayaan seperti anak kecil itu maka kita dapat percaya dan menerima bahwa Yesus baik bagi kita dia menyediakan semua bagi kita selamat menikmati